ada di Kabupaten Mempawah tari ini dalam pijakan tarian menggunakan jepin langkah yang pertama kali diadakan oleh Almarhum Daing Bacow yang dilanjutkan oleh cucunya yaitu Bapak Usman M. Ali pada tahun 1984 jepin yang pada awalnya dikembangkan di desa penibung Kabupaten Mempawah ini adalah jenis jepin permainan yang menggunakan rotan sepanjang 2,5 sampai dengan 3 meter sebagai media propertinya jika gerakan dalam tari jepin langkah lebih mendekankan pada gerakan kaki dan diikuti dengan pergerakan tangan jepin rotan lebih terpusat pada gerakan kaki mengingat tangan memegang rotan sebagai propertinya penggunaan rotan dipegang dan dimainkan oleh penari sambil melakukan langkah jepin dan berputar yang ditutup dengan tahtim di setiap akhir rakam tari jepin rotan terdiri dari 3 ragam permainan dengan menggunakan 3 ragam jepin langkah yaitu langkah 1, langkah 3, dan langkah 5 keunikan tari ini dapat dilihat dari jumlah penari yaitu terdiri dari 3 penari atau kelipatannya tari ini juga lebih banyak ditarikan oleh penari wanita dan anak-anak dengan menggunakan busana melayu khas mempawah yaitu pajak kurung dan celana panjang yang dilekapi dengan kain sarung yang dipakai di bawah lutut dengan kepala yang tertutup oleh selendang berhiasan pernak berhiaskan pernak pernik berupa bogam cengkeh maupun bunga-bunga Bapak Ibu, para hadirin yang terhormat inilah sanggar kesumbah dengan pimpinan Mas Karunia Utami Jepin Rotan Jepin Rotan Jepin Rotan Jepin Rotan Jepin Rotan Subhanu Karimazam Subhanu Karimazam Subhanu Subhanu Bayang Subhanu 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Apalatan kiri kulisu Minta lifantihna Fantihna Watamhi bablasana al-hamdi La-la la 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 La-la la la la-la la la, la 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih.